Hai teman-teman selamat datang kembali di channel YouTube saya di video saya kali ini saya akan men-sharingkan 5 sikap yang biasanya akan kita tunjukkan ketika kita menghadapi musibah di video saya Terima kasih Jangan lupa untuk di klik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video youtube saya Disini saya akan membahas teman-teman 5 sikap yang akan muncul ketika kita menghadapi musibah Nah kenapa di topik awal tahun ini teman-teman saya akan membahas mengenai yang namanya musibah atau masalah Karena apa? Karena tidak semua orang teman-teman akan memulai yang namanya tahun 2019 dengan luar biasa Kadang ada beberapa orang yang merasa dirinya pesimis, merasa dirinya terpuruk, melihat kesuksesan orang lain Dan tentunya teman-teman harus merubah yang namanya mindset atau pola pikir kalian Karena apa? Mungkin pada saat kalian terpuruk atau sedang mengalami musibah pada saat ini Ini adalah proses Tuhan agar teman-teman memetik pelajaran berharga Karena apa teman-teman? Setahu saya orang-orang yang sukses atau orang-orang yang besar Mereka bisa melalui kegagalan ini step by step teman-teman Dan dari setiap kegagalan yang akan mereka lalui ini Mereka akan mendapatkan sebuah breakthrough atau terobosan yang bisa merubahkan kehidupan mereka selamanya Pertama teman-teman, teman-teman diibaratkan sebagai gelas yang tertutup Apa yang maksudnya dokter? Gelas yang tertutup Gelas yang tertutup ini teman-teman ketika teman-teman mendapati musibah atau sebuah permasalahan Akan banyak orang-orang terdekat kalian yang akan memberikan masukan Atau memberikan suatu solusi Misalnya seperti itu Tetapi gelas yang tertutup ini tidak akan mendengarkan saran itu sama sekali Jadi mereka membuat yang namanya mental blocking Mental blocking ini bahaya banget teman-teman Karena apa? Karena dia akan selalu bahwa dirinya sudah mengambil langkah yang paling tepat Sedangkan pertanyaannya Kalau sudah paling tepat, kenapa kamu kok tidak sukses tapi kok malah terpuruk? Berarti seharusnya ada something yang wrong Dan yang kedua teman-teman Teman-teman akan diibaratkan menjadi yang namanya gelas yang penuh berisi air Maksudnya bagaimana? Kalau gelas yang penuh berisi air itu teman-teman Teman-teman akan mendengarkan masukan dari orang lain Kalian tidak menolak Namun kalian tidak merubah sikap Seperti itu Kenapa? Yang namanya juga sudah penuh teman-teman Jadi teman-teman akan selalu menyatakan bahwa Apa yang saya lakukan ini sudah benar Karena sesuai dengan yang namanya prinsip hidup saya Padahal yang namanya prinsip hidup saya itu Belum tentu benar teman-teman ya Kalau misalnya benar teman-teman juga tidak akan terpuruk Pasti teman-teman sudah akan menjadi orang yang sukses Dan mengajari orang lain untuk menjadi lebih sukses ya Dan gelas yang ketiga teman-teman Itu yang namanya gelas yang pecah Artinya apa? Teman-teman mendapatkan semua inputan dari sahabat terbaik anda Orang tua anda Namun anda tidak bisa mengelolanya dengan baik Ya Atau tidak bisa mencerna Sudah dikasih tahu step by stepnya Kalau kamu mau sukses kamu harus ini, 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 dan ini Dan anda kelewatan satu langkahnya teman-teman Dan padahal satu langkah yang itu Langkah yang fatal Ini, itu kayak gitu ya Dan yang keempat teman-teman Teman-teman juga bisa diibaratkan sebagai gelas yang kotor Maksudnya apa? Gelas yang kotor ini teman-teman Apapun yang teman-teman keluarkan Itu akan selalu berupa kotoran Atau diibaratnya kita bilang adalah pikiran yang negatif Nah teman-teman tahu nggak? Biasanya orang-orang yang memiliki sikap-sikap haters Artinya apa? Mereka tidak pernah mensyukuri apa yang mereka miliki Ya Jadi mereka akan selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain Kenapa orang lain begini? Kok saya nggak? Jangan-jangan nih orang ini Jadi teman-teman nggak bisa berpikir bahwa Orang ini sukses karena dia bekerja keras Karena dia memang multi-talent Dia mau belajar lebih Mau melakukan kerja ekstra Ini yang itu seperti itu Tapi teman-teman akan selalu mikir Oh mungkin dia ini ambil cara jalan pintas Mungkin dia ini akan nyogo orang Nah ini yang itu seperti itu Jadi teman-teman akan selalu memandang Dunia ini ya dengan kacamata yang kotor Ya jadi bukan dunianya yang kotor teman-teman Tapi kacamata untuk kalian memandang hal-hal ini Selalu dengan pandangan haters atau negatif Dan gelas yang kelima teman-teman Teman-teman akan menjadi gelas kosong Saya sangat merekomendasikan Buat teman-teman subscriber youtube saya Untuk teman-teman menjadi yang namanya gelas kosong Gelas kosong itu kenapa teman-teman Mereka adalah Walaupun mereka adalah orang yang berkedudukan tinggi Mempunyai lulusan yang tinggi Kesuksesan yang luar biasa Tetapi mereka akan selalu mau belajar Memiliki hati yang rendah hati Untuk belajar menerima masukan Agar mereka bisa berlomba-lomba dengan diri mereka sendiri Untuk menjadi versi yang terbaik dari diri mereka Jadi jangan pernah membandingkan diri anda dengan orang lain Tapi selalu bandingkan diri anda dengan anda sendiri setiap hari Apa sih yang sudah anda lakukan lebih baik dari kemarin? Apa yang bisa saya tingkatkan dari apa yang sudah saya lakukan pada hari ini Oke sekian dari saya teman-teman Nama saya Dr. Stephanie Paulus Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video saya Semoga video ini membantu teman-teman Jangan lupa untuk share Kenapa kita nge-share teman-teman We share because we care See you in my next video Bye-bye Sampai jumpa